Kembali di Netbali, Desa Adat Serangan dan Pasar Bali menyegel sebuah tempat atraksi lumba-lumba. Penyegelan ini dilakukan karena kontrak telah berakhir sejak Desember lalu. Rabu pagi, perangkat Desa Adat Serangan mendatangi tempat atraksi lumba-lumba milik PT. Piyayu Samudera Loka. Perangkat Desa menyampaikan keputusan penyegelan karena masa kontrak telah habis 31 Desember lalu. Menurut perangkat Desa, manajemen PT. Piyayu Samudera Loka telah melakukan perpanjangan kontrak usaha dengan oknum warga yang mengaku sebagai bendesa adat. Warga tersebut telah diberi sanksi adat karena melakukan penipuan atas nama desa. Perangkat Desa mengimbau pengelola untuk melepas lumba-lumba ke habitat asalnya atau menyerahkan kepada pemerintah. Tapi pun ingin menyelamatkan hewan ini. Kalau nanti dengan kegiatan tertuduknya kegiatan, kalau detak dikurung ini tanpa makan, itu kan risikonya kan bisa mati. Perwakilan karyawan PT. Piyayu Samudera mengaku manajemen perusahaan belum memberitahu soal penyegelan ini. Sementara satu lumba-lumba terluka di bagian mulut bawah. Untuk izin operasi dan segala macemnya, saya tidak pernah tahu akan hal itu. Kalau dolfin yang sakit tentunya saja ada pasti. Perangkat Desa belum berhasil menemui manajemen PT. Piyayu Samudera Loka untuk membahas hal ini. Pihaknya juga akan terus memastikan tidak ada kegiatan wisata lumba-lumba setelah penyegelan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.